Untuk lebih mudah mendapatkan subscriber dan juga jam tayang di channel kita tentunya kita harus memperhatikan ini ya Apabila kita masuk ke youtube studio kita pilih lihat lainnya disini Lalu kita masuk ke tulisan jangkauan ya Di jangkauan ini kita scroll ke bawah Nah di bawah ini ada tulisan istilah penelusuran youtube teratas Nah kita scroll lagi ke bawah disini ada tulisan video teratas yang menyarankan konten anda Dan disini kita buka semua ya Inilah kata kunci-kata kunci yang memang lagi banyak dicari oleh para pengguna youtube Kita bisa masukkan semua kata kunci ini ke dalam kolom deskripsi ya Dan mungkin ini kata kunci seputar youtube ya Karena memang channel ini kan membahas seputar youtube Tetapi apabila channel sobat itu membahas tutorial masak mungkin kata kunci ini akan berbeda lagi ya Nah kita bisa masukkan semua kata kunci ini Atau judul-judul yang memang lagi banyak dicari oleh para pengguna youtube Kita masukkan semua pada kolom deskripsi ya Apabila tutorial mancing atau memang tutorial yang lainnya Disini berbeda-beda ya kata kuncinya Kita masukkan semua ke dalam kolom deskripsi Nah setelah ini semua kita masukkan kita juga bisa mencari kata kunci di penelusuran youtube yang lebih jelas ya Supaya kita lebih mudah videonya itu diketemukan dan bisa langsung muncul di halaman beranda ya Tentunya subscriber dan juga jam tayang pun akan cepat bertambah apabila mau dengan melakukan cara seperti ini Nah ini masukkan semua Cara memasukkannya kita tentunya harus menyediakan alat tulis ya Supaya lebih mudah apabila tidak ada alat tulis bisa di screenshotnya Untuk memasukkannya disini kita buka salah satu video Misalkan saya coba contohkan mungkin sudah pasti paham ya sobat semua Kita masukkan ke dalam kolom deskripsi seperti ini ya Nah di bawah tag ini Ini akan berpengaruh berat ya apabila yang tadi kita masukkan semua ke dalam kolom tag seperti ini ya di deskripsi Nah usahakan kita kasih koma ya setelah itu kita isikan semua Dan apabila yang tadi sudah diisikan setelah itu kita masuk ke penelusuran youtube Dan ada yang lebih penting lagi untuk kita bisa mendapatkan subscriber dan juga jam tayang dengan mudah Tentunya disini apabila kita memperhatikan Kita buka yang ini ya Di lingkasan Kita scroll ke bawah ada video yang lagi populer ya disini Dalam 28 hari terakhir tentunya Ada 5 video yang memang lagi trending Usahakan di setiap video ini kita masukkan layar akhir ya Sehingga Apabila video ini ditonton Akan muncul video selanjutnya video kita ya tentunya Sehingga Video ini dapat view Yang lain pun akan mendapat view Dan cara memasukkan layar akhir Disini saya akan contohkan ya Nah jadi usahakan sobat semua harus menghapal video ini Yang 5 semisalkan video ini yang memang lagi sering ditonton oleh para pengguna youtube ya Jadi akan menambahkan subscriber dan juga jam tayang di video-video yang lainnya Nah saya coba contohkan kita buka aplikasi google chrome untuk menambahkan layar akhir di video ini ya Usahakan kita harus mengingat ya video ini Disini saya langsung buka aplikasi google chrome lalu kita ketikan youtube.com ya Nah apabila sudah muncul tampilan seperti ini Jangan lupa kita centang situs desktop ya Ini akan dibawa ke halaman seperti ini Lalu kita pilih foto profil ya disini Kita masuk ke youtube studio Kita akan dibawa ke halaman youtube studio Nah ini adalah halaman dashboard youtube channel kita ya Lalu kita pilih yang tampilan video ya Disini akan muncul video-video yang sudah kita upload ya Nah ini adalah tampilan video-video kita ya Yang sudah dipublikasikan atau sudah di upload ke youtube Dan tentunya kita harus mencari video yang lagi trending Tadi kan 5 video ya Nah ada yang video yang lagi trending itu kan Terpopuler ya tentunya Nah disini kita harus bisa mencarinya ya video itu Dan apabila sudah ketemu Semisalkan saya hanya mencontohkan disini Nah kita pilih Judul Kita pijit Lalu disini ada tulisan Logo pensil Kita buka ya logo pensil ini Nah ini adalah tampilan videonya ya Yang mau kita edit Mau ditambahkan layar akhirnya Kita zoom sedikit Disini ada tulisan layar akhir ya Disini ada subtitle Layar akhir Dan kartu Kita pilih yang layar akhir Kita pilih logo pensil Kita memijit layar akhir Akan dibawa ke halaman seperti ini ya Kita zoom Biar lebih jelas Lalu disini ada logo place ya Kita pilih yang logo place Dan akan muncul tampilan seperti ini ya Kita mau menambahkan video Channel Link Dan subscriber Kita pilih yang subscriber dulu ya Nah Apabila kita memilih subscriber Akan muncul tampilan seperti ini ya Dan di video akan Ada Logo channel kita Dan apabila di Channel ini dipijit Tentunya akan muncul tampilan Subscriber dan orang lain Akan mensubscribe ke channel kita ya Lalu kita pilih video Untuk menambahkan video Youtube akan lebih memahami ya Untuk menyimpan Layar Akhir di video kita Nah apabila sudah tersimpan semua Kita tinggal simpan ya disini Nah Secara otomatis Layar akhir kita itu sudah tersimpan ya Nah Jadi Apabila Kita menggunakan cara ini Secara otomatis ya Subscriber di channel kita Akan terus bertambah Dan juga jam tayang kita Akan bertambah Karena Kita menyimpan Foto profil kita Atau logo subscribe Di channel kita Di video yang memang Lagi rame Penontonnya Dan Kita pun menyimpan video Yang memang Bisa disimpan Untuk menambahkan jam tayang Di video yang lagi Rame penontonnya Sehingga Subscriber bertambah Dan juga jam tayang kita itu Akan bertambah ya Disini kita cek videonya Apakah sudah terpasang Atau belum ya Dan untuk Melihatnya Atau mengetesnya Kita bisa buka aplikasi youtube Lalu kita cari channel kita ya Disini saya cari Channel saya Kita buka Lalu saya cari video Yang sudah tadi dipasang Layar akhirnya ya Kita buka videonya Nah ini adalah Video yang sudah tadi dipasang ya Layar akhirnya Usahakan Untuk lebih mudah Kita tinggal Lewati ya Dan biasanya Layar akhir itu Akan muncul di 20 detik terakhir ya Kita geser Sampai Detik-detik terakhir ya Video kita Atau Logo subscribe kita itu Akan muncul Nah disini Sebentar lagi Akan muncul Biar lebih Jelas apakah sudah Berhasil dipasang Atau belum Disini kita harus Mengetesnya dengan Menggunakan channel yang lain ya Ingat Untuk mengetesnya Kita menggunakan channel yang lain Jangan menggunakan channel Akun utama ya Nah disini sudah muncul ya Logo channel kita Dan video Apabila kita memijit Foto profil Disini akan muncul Buka channel Buka channel Nah disini apabila orang lain Belum subscribe Itu secara otomatis Akan subscribe ke channel kita ya Dan untuk menambahkan Jam tayang Mungkin disini akan muncul Video Yang Ini ya Apabila kita Pemijit video ini Secara otomatis Akan beralih ke video Yang selanjutnya Nah itulah Cara mudah Untuk kita bisa Mendapatkan subscriber Dan juga jam tayang Youtube kita Di channel kita Secara Permanen ya Semoga info singkat dari saya Bisa bermanfaat Buat sobat Youtubeku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax